Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Kita ngebolang kembali Ini udah Kesiangan terus Matahari udah tinggi Cuman saya akan mencoba Kembali Melihat Sang lebah Di tempat yang Kemarin-kemarin kita pindahkan Nah kita akan mencoba melihat dulu dari sini kawan-kawan Kita balik ke kamera ya Cuman kawan-kawan Hari ini Dia udah duluan Ini saya lagi menelusuri ke sini Oke nih Kita akan mencoba Soalnya pas kemarin Yang dipindahkan yang kolonnya banyak Kawan-kawan Pas saya bikin jalan Emang yang terbangnya juga banyak Jadi bukan satu arah aja Ke yang kemarin kita pindahkan Masih ada lagi Nanti kita Kan coba menelusuri Itu ada yang naik ke atas Bukan naik ke atas terbang Tapi ininya ke atas Ke arah atas Kita akan mencoba kembali Tuh Nah itu ada yang turun lagi Ini masih bolak-balik Oke ya Ini untuk ini aja ya Soalnya Saya kalah sama Kang Iman Karena dia kebetulan deket rumahnya Oke kita menelusuri lewat sini Kita masuk ke dalam Kita akan memperhatikan dari atas sini Kawan-kawan Dan ini ada yang Sudah bikin Oh ini Kemarin saya juga memperhatikan dari atas Dari atas sana Ada yang cross-crossan Cuman saya gak Upload untuk Mempersingkat Video nih Kawan-kawan Dan ini ketemunya Sama Kang Iman Ada juga yang ke atas Nah ini ada yang pulang nih Kang Iman memperhatikan Dari sini Dan dia Lebih Udah lebih tajam Penglihatannya Gimana Kang Iman Alhamdulillah Pengalaman yang ini Wah mantap Pokoknya Tapi jam 6 pagi Pas matahari Bener-bener cerah Saya lihat dari atas dulu Oh dari sana Di atas sana Jadi si Kang Iman ini Meneruskan jejak yang kemarin ya Betul Yang sebelum kita dapat dua koloni Yang koloninya banyak Pas waktu ada kelewat yang dari atas Di sini Ada yang buang kotoran Oh pasti mengajakkan jauh Saya coba turun Ternyata emang benar Oke Kang Iman Udah menemukan Jejak lebahnya Dan Bentar kawan-kawan ini udah Nah ini ada yang datang kembali Dari bawah nih Bukan itu bukan Nah ini ada banyak yang datang nih Kelihatan kayak Kita udah zoom dikit Mudah-mudahan kelihatan Nah ini Dan dia pada pulang ke sini Kawan-kawan Nih tuh kelihatan Keluar masuk Saya sama Kang Iman udah menemukan Kembali dengan satu kali pengalaman Kedua kali Menemukan Dan ini menemukan kembali Jadi udah beberapa Menemukan Oke kita pindahkan eksekusi Sekaligus Mampung cerah Dan ini juga posisinya Nggak terlalu sulit Tebing juga Nggak terlalu tebing Oke Kita lanjutkan Cuman ini belum disek ya Kang Iman ya Belum Udah lama atau belum Cuman Cuman Kang Iman udah memastikan Bahwa si lebah Udah ini kesini Udah ketemu ya Ataeksi Ataeksi Tuan-tuan 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 ini kawan-kawan ini koloninya besar lagi ini berada di dalam lubang, gak tau lubang apa nih bahwa ini yang bawa untuk sarang juga udah banyak cuman sekarang yang terbang masih sedikit oke kita gali dulu sebentar tuh yang pulang udah banyak pada bawah ini oh berarti kemarin pas kita perhatikan ternyata dari sini ya ini koloni besar kembali kita akan ini dulu kita gak akan membongkar total ini mudah-mudahan ini kita akan ini ya kawan-kawan oke kita aja dulu bersingkat dulu sebentar videonya untuk memperbesar lubang oke ini saya udah pake ini ini bisa ngelubah di dalam tanah besar kawan-kawan kolon ini super kembali ini akan diternak lagi sama Kang Iman oke kita lanjutkan eksekusi ini yang bawa untuk sarang juga sangat banyak ini cuman kita belum ini nah ini juga dalamnya gak tau seberapa kita akan coba ini untuk tempat kita diem supaya lebih nyaman oke kawan-kawan ini cara mengasapi kita pake kardus ya dengan kita merobeknya hanya sedikit aja gak terlalu banyak ini kita ini bikin agak bulat tuh gini nah ini nah ini setelah menyala ini udah menyala nanti kita tinggal meniupnya kawan-kawan sehingga kita tidak memerlukan apinya kita hanya memerlukan asapnya aja nah ini kita tinggal begini ya kawan-kawan ya nih masukin ke lubang nah seperti ini maka sangat lebah ini bagi yang tidak merokok nih tekniknya ini ini masih baru nih kawan-kawan gak apa-apa kita pindahkan nih kita akan mengasih contoh ke kakang Iman cara memasang sarang yang masih baru begini sip kita lanjutkan ini singgit si lebah udah ini dia udah naik ke atas kita ambil ini nya aja ya ini kawan-kawan ya oke sip kita eksekusi oke kita akan eksekusi lebahnya kakang Iman melihat ini ya sang ratu ya supaya lebih ini lagi lebih paham lebih cepat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau memang ini dulu videonya kita senengat aja soalnya ini agak dalem oke ini juga sedikit lagi ini kawan-kawan ratu lebah kita biarkan dulu soalnya kalau sendiri dia gak akan terbang jauh nih tadi sengaja kita asapi ya dikarenakan ini ya kawan-kawan ya ini ratu lebah dia lagi berjalan-jalan dia lagi berjalan-jalan nih sengaja kita biarkan dulu tadi ini dalamnya sangat sangat dalam sekali sampai ke tiak saya makanya dia asapi supaya keluar karena ada celah kecil yang ini ada lubang tikus kesebelah kiri makanya dia asapi sang ratu nah ini sang ratu nih kawan-kawan dia lagi bermain-main di tanah oke sip kawan-kawan ini udah berhasil ratunya udah keluar kita akan tangkap kita akan masukkan ke kardus nah ini sang ratu ini ini sang ratu ini nah kawan-kawan itu sang ratu dia udah udah ini gak terlalu lama karena dibantu dengan asap ini kita udah mempakar ini untuk mengasapi tadi ini buat pencinta lebah madu yang mau ternak budi dari lebah madu dengan ini yang tidak merokok ya kalau saya memang merokok makanya gampang kita cuma bawa rokok aja untuk mengasapinya sip kita pulang nunggu lebah 2-3 menit sampai hampir masuk semua kita pulang oke ini kelihatan masih baru sang lebahnya udah masuk semua kita pulang ke tempat Kang Iman oke kawan-kawan kita udah di ini di tempat ternak lebahnya nih ini disini ini kita simpan di atas ini udah disimpan di atas dulu nih kawan-kawan yang kemarin yang terakhir yang dipindahkan yang koloninya banyak ini kemarin ini ya kawan-kawan kabur dikarenakan waktu itu kata Kang Iman ada yang tiba-tiba lebah pecah koloni masuk dan berkelahi jadi habis itu ya kalau yang pertama ini ini alhamdulillah nih dia udah mulai bawa wenduk sarang udah betah dan ini juga ini yang dari genteng juga alhamdulillah udah betah ya kawan-kawan ini yang keempat kita akan ini mudah-mudahan yang ini sekarang betah ya kawan-kawan oke kita ini dulu oke ini Kang Iman mau pindahkan ke kotak dari kardus selamat menikmati selamat menikmati langsung sampai kakur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelan-pelan santai sip oke sip udah lah sedikit lagi nanti juga naik yang penting yang penting oke kita nunggu dulu dia masuk oke kawan-kawan ini ini lebahnya ini lebahnya udah mulai beraktifitas saatnya saya pulang nanti kita akan tunggu kamar dari Kang Iman gimana yang ini yang baru ini soalnya yang ketiga kemarin ini kan terus tadi ini juga kayak udah video ini dia di sini ini udah bawa untuk sarang ini yang dari genteng ini juga udah betah kelihatan oke untuk itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati